Halo sobat menang mending, kali ini saya akan merekomendasikan HP gaming dengan chipset monster di kelasnya dari harga 1 juta sampai 5 juta versi God Gadget langsung saja tanpa banyak bacot, inilah videonya yang pertama dari harga 1 jutaan ada Infinix Note 11 NFC menggunakan Mediatek Helio G88 dengan layar AMOLED dan pengisian baterai fast charging 33W dengan baterai 5000 mAh USB Type-C untuk kamera, menggunakan 50MP kamera utama, 2MP kamera depth, serta 2MP kamera makro, dan kamera depan 16MP untuk varian RAM dan penyimpanan internal sebagai berikut selanjutnya dari harga 2 jutaan, ada Realme Narzo 50 menggunakan Mediatek Helio G96 dengan layar 120Hz dijamin dapat membuka settingan tertinggi pada game dengan pengisian baterai fast charging 33W dan baterai 5000 mAh USB Type-C dan untuk kamera, menggunakan 50MP kamera utama, 2MP kamera depth, serta 2MP kamera makro dan untuk kamera depan 16MP untuk varian RAM dan penyimpanan internal sebagai berikut dan untuk harga 3 jutaan, ada brand wajib yaitu Poco X3 Pro dengan chipset Monster Snapdragon 860 dan layar 120Hz untuk settingan game gak usah ditanya, auto rata kanan ditambah dengan perlindungan layar Gorilla Gas 6 dengan pengisian baterai fast charging 33W dan baterai 5000 mAh USB Type-C dan untuk kamera, menggunakan 48MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera depth, serta 2MP kamera makro dan untuk kamera depan, 20MP untuk varian RAM dan penyimpanan internal sebagai berikut selanjutnya di harga 4 jutaan, ada Poco F3 dengan chipset yang lebih monster menggunakan Snapdragon 870 dengan layar AMOLED 120Hz udah pasti main game auto rata kanan ditambah dengan perlindungan layar Gorilla Glass 5 dan pengisian baterai fast charging 33W dengan baterai 4520 mAh USB Type-C dan untuk kamera, menggunakan 48MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, serta 5MP kamera makro dan untuk kamera depan, 20MP untuk varian RAM dan penyimpanan internal sebagai berikut yang terakhir di harga 5 jutaan dan yang paling saya tunggu adalah Realme GT Neo 3 bayangkan aja pengisian daya minimal 80W dan maksimal 150W ditinggal ngelamun aja baterainya udah penuh apalagi dengan chipset terbaru Mediatek Dimensity 8100 yang lebih tinggi dari Snapdragon 870 dengan skor AnTuTu sampai 800 ribu dengan layar AMOLED 120Hz dan dengan perlindungan layar Gorilla Glass 5 dan untuk kamera sendiri menggunakan 50MP kamera utama 8MP kamera ultrawide serta 2MP kamera makro dan untuk kamera depan, 16MP untuk varian RAM dan penyimpanan internal sebagai berikut Rekomendasi ini untuk para gamers dan untuk para pecinta kamera serta fotografi tapi gak mau HPnya kentang saya akan buatkan di next video sekian bacotan saya salam undang unding